Di bawah sini terdapat kartet, ini kesannya ya anak-anak kan suka bermain bisa layak-layak, bisa menikmati disini nyaman sekali. Halo teman-teman kembali lagi ke channel I am Hoiri, sekarang saya ada di perumahan Premiere ST3, disini kita akan membahas untuk show unit tipe Pisancon, untuk materi selanjutnya dan video bagaimana cara penjelasannya, saksikan video sampai habis. So you need the suncon, ini yang akan kita bahas untuk video kali ini, adapun spesifikasinya adalah luas bangunannya itu 84 meter persegi dan luas tangannya juga 84 meter persegi, adapun spesifikasi kamar tidur terdiri dari 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dan untuk karpotnya muat dengan 2 mobil. Kita akan mulai dari fasa depannya, nih teman-teman, fasa depannya itu kita mulai dari atas, dimana atapnya itu menggunakan atap tipe limasan dengan genting baja, serta di atas itu terdapat kotak kayak seperti topi, list topi gitu, dan ada 3 cendela di atasnya, itu adalah master bedroom, dan dimana disini terdapat balkon, nah cukup lah untuk ngopi santai di atas, dan kemudian untuk wakun warna di atas itu yang memisahkannya adalah warna putih dan juga abu-abu tua. Oke, kita turun ke fasa bawah, dimana fasa bawah itu terdapat dengan topi letter L di depannya, wajahnya, dan terdapat pintu, pintu yang seperti ini ya, pintu kayu, dan ada 3 cendela menggunakan kusen aluminium berwarna coklat, Nah, yang memindahkan fasa atas, dimana fasa bawah ini sudah menggunakan disini marmer dengan batu-batuan, marmer yang bercorak batu, nih teman-teman, berwarna krem, serta untuk di fasa, di pintunya ini menggunakan abu-abu tua. Oke, kita lanjut untuk daerah karpotnya, nah sudah saya jelaskan dimana karpotnya itu terdapat luasan muat untuk 2 mobil, dimana tekstur kasarnya ini menggunakan pumping block yang berbentuk aka delapan, serta di tengahnya itu ada celah-celah tanah, sehingga bisa tumbuh rumput. Dan untuk disini, ini adalah menggunakan keramin kasar yang berwarna abu-abu tua, serta disediakan dengan tali air, supaya aliran ini lancar dan tidak licin, nih teman-teman. Untuk bagian kanan saya, dimana disini terdapat taman, jadi setiap unit itu ada tamannya, lebarnya itu 2 meter, lebarnya 2 meter, dikarenakan ini adalah di pinggir, jadi terdapat hooknya, jadi tamannya luas, Anda pun untuk unit yang ada di tengah itu lebarnya 2 meter, teman-teman bisa custom taman tersebut dengan tanaman-tanaman atau bunga-bunga hiasan yang menghiasi taman tersebut. Halo, silahkan masuk. Oke, teman-teman, kita bahas yuk dalam rumah ini ya. Di dalam rumah ini, kita akan mulai dari living room-nya dulu, teman-teman. Saya berdiri di atas pintu yang menyupas, dimana ketika kita masuk, kesan yang pertama adalah kita sudah disediakan sofa. Ini sofanya dengan meja yang bentuknya ini, ya gini, segitiga oval ya, segitiga yang gak atas, cuma apa ya namanya ya, pokoknya ini meja-nya kayak gini nih, dengan desain seperti ini, dan sofanya ini satu arah, kayaknya teman-teman disini bisa ngasih logisan-logisan untuk hiasan. Di depan saya pas, ini adalah area TV-nya nih teman-teman. Nah, kita bisa lihat, desain area TV dengan ada cupboard di bawahnya, sebagai penyangga CCTV, sekalian disini ada beberapa ya, sedikit storage ya, layaknya storage yang ada di living room, simple aja, dan tengahnya ini bisa untuk ya, buku-buku, jadi ini bisa buat area tempat buku, atau mungkin hiasan-hiasan lainnya. Ini dari segi living room-nya, untuk pembatasnya itu disini dikasih karpet di bawahnya ya, supaya tidak kedinginan tamunya. Kita menuju di belakang saya, di mana living room ini gabung dengan dining room. Nah, teman-teman, dining room-nya ini, ya lumayanlah cukup untuk empat orang, di mana desainnya itu, kita mulai dari sini nih, di samping ini adalah ada kisi-kisi, kisi-kisi kayu bergaris seperti ini, dan juga ada space kecil untuk penempatan, penempatan, hiasan, penempatan barang-barang yang istilahnya, bagus untuk menghiasi ruangan ini ya. Ini bisa juga kok menandakan loh, di sini adalah kawasan untuk dining room-nya. Walaupun di sini tidak ada pembatasnya, sebetulnya dengan adanya ini, ini itu sebagai aura-aura ya, warna-warna di mana untuk dining room-nya ya. Teman-teman dining room-nya sudah disediakan dengan lampu-lampu seperti ini, ini kayak cafe industrial gitu ya. Jadi, kiasanya itu lebih bagus dan sinematik gitu. Dan ini teman-teman, untuk area-nya sebelahnya lagi, ini adalah area-teman yang akan kita bahas ya. Jadi, sekalian kita makan dining room, kita bisa menikmati pemandangan di belakang. Dari dining room, saya akan menuju ke rekanan tidur langkah 1. Kamat tidur lantai 1, ini adalah layout-nya kamat tidur lantai 1. Ini muat untuk dua orang, bisa dua keluarga. Tapi ini bukan master bedroom-nya, master bedroom-nya itu ada di lantai 2, karena memilih kuklit. Baik, teman-teman, di mana untuk kamat tidur lantai 1, itu sudah sediakan dua jendela ya. Ini yang menuju untuk yang di luaran tadi ya. Untuk karpot depan, tamannya sebelah sini. Seperti itu. Baik, selanjutnya, di mana sudah menggunakan kasur queen size, dan setiap pojoknya itu diapit dengan dua lampu. Dua lampu seperti ini, lampu tidur nih, teman-teman ya. Lampu gatung ke bawah, di mana di bawahnya itu ada space, kayak meja kecil seperti ini. Teman-teman bisa memberikan gambar, atau picture-picture apa gitu ya, ala-ala. Atau mungkin kalau masih ada telepon rumah, telepon rumah kali ya, di samping tempat tidur gitu. Jadi di update juga, di kanan-kiri itu ada ya. Ini adalah layout-nya, menuju depannya, depan kamar tidur. Sekarang di depan kamar tidur, di mana di sini, di sini itu ada celah-celah kecil, akhirnya digunakan untuk space-space, untuk penempatan ya, seperti hiasan, atau teman-teman kalau di membaca di ruangannya, bisa kok di sini, buat penempatan buku-buku, atau mungkin ya, foto-foto ini bisa masuk nih. Dan di sini, itu adalah meja belajar. Ya, meja belajiannya, ya pokoknya meja, di sini adalah untuk, ini storage terbuka, untuk pakaian-pakaian yang di hanger nih di sini. Ada storage tertutupnya, teman-teman bisa, mungkin di sini kalau lebih, pengen lebih banyak cupboard-nya, ini bisa setting kok, lebih bisa di custom lagi, di situ mungkin cupboard-cubboard, yang tertutup di sini. Kalau ini kan memang, sesengaja terkesan terbuka, karena sebagai rumah contoh saja ya, teman-teman semuanya. Ada pun di dinding depan ini, kenapa kacau? Ya, ini hanya contoh saja nih, teman-teman bisa request. Dari kamar tidur ulang T1, teman-teman, kita menuju kamar mandi ulang T1. Tetapi, sebelum ke kamar mandi, di bawah tangga ini, ada storage, buat teman-teman penyimpanan barang nih, atau mungkin peralatan kebersihan, atau mungkin sepatit juga bisa. Selanjutnya, kita masuk di dalam kamar mandi. Baik, di dalam kamar mandi, ini di menggunakan space di bawah tangga. Jadi, ini lebih menggunakan tempat, tempat-tempatannya itu lebih bagus nih, dan lebih efisien nih teman-teman. Ketika masuk, kita sudah disediakan untuk, ini, apa itu kaca, serta di sini ada restafel-nya. Teman-teman juga, di sini lantainya sudah menggunakan lantai kasar, dan untuk dindingnya sudah menggunakan granit bercorak batu garis-garis, menggunakan shower, dan menggunakan kloset duduk. Tidak lupa, untuk sirkulasi yang bagus, di mana selalu ada ventilasi di dalam kamar mandi. Kita masuk ke area per dapuran. Dapurnya ini pisah dengan dinding room, maupun sempat living room-nya. Teman-teman, saya akan menjelaskan dari pojab dulu. Ini adalah area servisnya. Yang membedakan area servis dengan dapur, di mana lantainya ini, menggunakan papik block. Nah, ini adalah tempat saninya, serta di sini adalah salingan airnya. Teman-teman semuanya, di belakang saya di sini, karena ini terkesan, supaya lebih indah, diberi tanaman-tanaman sendiri nih teman-teman. Nah, ini adalah untuk persentasinya di sini, ini adalah gerban belakang nih, kalau mau keluar, pintu belakang. Ini karena posisinya di pinggir ya teman-teman, jadi bisa keluar dari pintu belakang. Selanjutnya, saya akan membahas di inti dapurnya. Nah, ini adalah inti dapurnya. Kita naik ke langkah iraniknya, ada area per dapurannya ya teman-teman. Nah, di sini adalah eksekusinya, di mana di sini sudah menggunakan kompor listrik, menggunakan keramik berwarna hitam, di sini adalah peluang asapnya di sini nih teman-teman. Terkad di atas ini, ada storage-storage untuk penempatan-penempatan penyimpanan, barang-barang perabotan, biling, gelas, sendok, seperti ini. Nah, betul. Hornitur berwarna coklat. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menaruh di sini bumbu atau mungkin kopi, gula, susu. Nah, di sini adalah tempat yang kerennya. Selanjutnya, untuk listafelnya ini yang saya suka adalah menggunakan listafel yang benar-benar lembar dalam, supaya ketika kita mencuci perabotan itu tidak, akhirnya tidak keluar nih, tidak monstrat keluar. Jadi ya, bisa menjaga kebersihannya. Dan di samping di sini adalah, buat gantungan seperti ya, teflang seperti ini. Bisa serot, bisa sole dan sebagainya. Selanjutnya, teman-teman, di bawah juga ini ada storage-nya. Kalau teman-teman kurang, untuk penempatannya di bawah pun sudah kaya kan storage. Terdapat 4 pintu nih. Jadi ya, sangat luas, menurut saya sih. Nah, di sini adalah untuk penempatan kulkasnya, karena apas itu, jadi pas lah untuk penempatan kulkasnya. Selanjutnya, di belakang saya nih, teman-teman, ada taman ya lumayan lah ini. Taman belakang, yang luasnya kisaran ya 2,5 x 4 meter. Dibilang ya lumayan cukup luas. Dengan dinding comfort, dinding yang kasar seperti ini. Serta, teman-teman bisa menghiasi dengan tanaman-tanaman yang teman-teman sukai. Lain adalah jendela di mana berkesinambungan atau maaf nih, berinteraksi dengan dinding room. Teman-teman bisa menikmatinya nih teman-teman ya. Lintas 1, sudah kita bahas, teman-teman. Sekarang kita membahas lantai 2 yuk. Kita bahas lantai 2. Dari bawah menuju ke atas ya teman-teman. Di dalam tangga ini, kita sudah sediakan untuk jendela-jendela yang ada di lantai 2. Terutama di bagian area tangga. Ini sebagai penerangan, supaya lebih terang tangganya. Kemudian di sini ada aksen lampu, lampu gantung itu ada tiga. Selanjutnya, kita akan membahas untuk ruangan keluarga. Di lantai 2 ini terdapat ruang keluarga yang begitu ya cukup lah ya. Ini lebarnya kisaran 4 meteran. Kita sudah dicediakan sofa dengan berhadapan TV. Di mana di belakang ini adalah area terbuka untuk kaca, dinding kaca seperti ini. Area-nya adalah area hook nih teman-teman. Tapi kalau mungkin di posisi tengah, tidak bisa ya. Ini karena so unitnya ini adalah area hook, jadi kita bisa mendapatkan seperti ini. Dengan menggunakan apa itu korgan yang digeser tarik seperti ini, jadi terkesan lebih modern. Kemudian untuk pojokannya teman-teman saya akan membahas. Nah, ini ada beberapa storage ini teman-teman bisa gunakan untuk belajar. Tika sendiri teman-teman bisa gunakan belajar. Di sini ada ya meja panjang dengan di pojoknya ini dikasih storage, penyimpanan. Mungkin anak-anak Anda yang istilahnya lagi belajar nih anak-anaknya. Namun kan ya untuk semua orang gitu kan. Nah, di sini biar nggak bete nih biasanya kalau di sini beli hiasan-hiasan ya. Seperti kabar-kabar ini ada sebagai salah satu contohnya saja. Dan tak lupa di sini terdapat cedela. Cedela ini menghubungkan untuk taman belakang yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Nah, ini kita bisa apa itu buka seperti ini. Nanti saya benarkan ya. Copot ini terlihatan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas kamar kindul anak. Disamping panggai ini terdapat kamar kindul anak. Nah, ini adalah layout-nya. Oke. Ini dengan kasur yang mini di bagian pojok. Ini kalau menurut saya sih kurang luas ya. Mungkin karena saya begini kali ya. Oke. Ini buat anak-anak nih teman-teman. Buat anak-anak. Dan storage-nya ini di sini di bawah ada storage yang gede. Oke. Nah, di bawah sini terdapat karpet. Ini kesannya ya anak-anak kan suka bermain bisa layah-layah. Bisa menikmati di sini nyaman sekali. Nah, di sini sudah disediakan dengan cendela tiga ya. Jadi ada tiga cendela di atas yang kita bahas di bawah tadi pasar depan. Nah, ini dia. Ini adalah terdapat tiga cendela seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk penataannya di sini adalah 3 belajarnya. Dan ini adalah storage-nya. Storage-storage-nya ini fungsinya bisa terbuka semua ya. Ini hampir semua storage-nya bisa terbuka. Nah, ini selera sih. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini untuk hammer-nya di sini. Oke. Storage-storage terbukanya. Nah, ini tipenya itu ya pakai box ya kali ya. Ini kan ada box-box kecil untuk penempatan bagian pakaian-pakaian kecil gitu. Ada handung. Nah, ini inspirasinya berbeda-beda sih. Ini sebagai contoh saja. Seperti ini teman-teman. Desainan seperti ini. Seperti ini. Dan lumayan lah ini. Terbilang desainan yang modern ya. Seperti itu. Nah, ini untuk raraknya bisa untuk penempatan barang-barang hias atau mungkin buku anak-anak. Seperti itu. kita akan membahas di master bedroom-nya. Ini adalah video yang terakhir nih teman-teman. Ini adalah layout master bedroom-nya seperti ini. Dan kan seru queen size dapat dengan dua lampu tidur seperti itu ya. kanan-kiri ada. Dan serta di sebelah belakang saya di sini ada balkon-nya. Nah, balkon ini. Balkon ini adalah penempatan di master bedroom-nya. Lebarnya, ya, satu meter lumayan. Ini buat senteng. Lihat area depan. Dan di sini ada lantai keramik tekstur kayu-kayu seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa enjoy di luar sini. Terdapat dua cendela dan juga satu pintu kaca yang terbentuk dari kuset aluminium. Kita masuk lagi. Nah, depan master bedroom-nya ini adalah beberapa storage kecil untuk penempatan aja ya. Ini sebagai contoh aja kalau pengen lebih komplit lagi teman-teman bisa sampai atas nih untuk ya beberapa storage-storage atau mungkin kabar-kabar kecil untuk penempatan barang yang Anda butuhkan. Kita menunjukkan di sini nih. Nah, ini adalah area lorong di mana di sebelah kanan saya ini adalah locker-locker D, lemar-lemar gede untuk baju teman-teman semuanya di sini nih. Baju hanger kemudian seluruh-suruh pakaian-pakaian dalam ada di tata di sini bisa masuk oke nah, saya atur dulu ini terjadi dari tiga pintu menuju paling pojok dimana ini adalah meja tata hiasnya sudah terdapat ventilasi serta di sini ada beberapa penempatan barang-barang hias nah kemudian ini adalah kursinya terbuka jadi simple posisinya ada di pojok lorongnya kita menuju kiri dimana di sini adalah kamar mandi lantai 2 ini untuk privasinya ya privasi buat master bedroomnya jadi ini kamar mandi yang bergabung dengan master bedroomnya ini posisinya sama seperti layoutnya sama seperti yang ada di lantai 1 ini agar watah sedikit oke untuk ya sama lah spesifikasinya dindingnya dari granit full granit dibawahnya juga ada lantai kasar lada hidup dan ini westafel kaca serta dibawah juga sudah ada storage-storage nya oke oh storage-nya kembang samping dan tempatan panggilan ini adalah tampang dari kamar mandi di lantai jura hello cukup sekian untuk video vlog kali ini untuk tipe besankon ini dibanggar dengan harga kisaran mulai dari 1,9M nanti teman-teman bisa menghubungi menghubungi teme marketing dari kami yang akan saya mencantumkan di bawah ini nanti kalian bisa tanya-tanya entah ada bonus atau promosi ataupun itu teman-teman bisa tanyakan ke beliau nanti akan saya tanyakan di link bawah ini sekian dari saya I am Khoiri goodbye bye Sub indo by broth3rmax